Shalom Memasuki video yang ke-10 Dari pelajaran kita Karaktermu Seperti ini yang Tuhan suka Kita akan mencermati judul kecilnya Jangan membunuh Tetapi kasihlah sesamamu Sedara Nampaknya Dengan Perintah Tuhan yang tegas ini Semua orang tahu Dan kita akan berani pastikan Oh bukan saya Saya tidak pernah punya pikiran terlintas Untuk membunuh seseorang Hampir semuanya berkata demikian Tetapi Kenapa hal ini tetap disampaikan Kepada oleh Tuhan Kepada kita Karena di dalam dunia ini Pembunuhan itu bisa saja terjadi Demikian pula Di dalam dunia politik Seringkali orang-orang tertentu Bertindak di luar Batas perikemanusiaan Untuk mencapai tujuannya Tidak jarang Lawan politik Bisa difetnah Lawan politik Bisa digembosi Lawan politik Bisa dihabisi Dan lain sebagainya Demi Mencapai tujuan politiknya Sedara Oleh karena itu Firman Tuhan Sengaja Ajar kepada saudara dan saya Jangan Membunuh Tetapi Orang harus Mengasihi Sesama yang Lain Saudara Kita mengambil Kisah dari orang Yang oleh Tuhan Dipandang istimewa Dipandang istimewa Oleh Tuhan Yang Firman Tuhan Berkata Kepada Daud Aku Berkenan Sedara kita lihat Di dalam Dua Samuel Pasal 11 Ayat 15 Sedara Satu ayat dulu Dua Samuel Pasal yang ke-11 Ayatnya yang ke-15 Saya tidak bacakan semua Saya ambil Beberapa ayat yang penting Namun harapan saya Bapak Ibu Yang belajar bersama saya Lewat video yang ditonton ini Akan membaca Satu perikub Judul bacaannya Yaitu Judul bacaannya adalah Daud Dan Betseba Daud Dan Betseba Sedara Demikian Bunyi firmannya Ditulisnya Dalam surat itu Demikian Tempatkanlah Uria Di barisan depan Dalam pertempuran Yang paling hebat Kemudian Kamu mengundurkan Diri Daripadanya Supaya Ia Terbunuh Mati Sedara jelas Surat yang ditulis oleh Daud Kepada Panglima perangnya Di garis depan Pertempuran Adalah Dengan maksud Dan tujuan Supaya Uria Sebagai pembawa surat ini Itu dibunuh Tetapi Memakai Siasat Yang jahat Supaya Seakan-akan Uria ini Mati Karena Sebuah pertempuran Tetapi Lihat Bunyi suratnya ini Tempatkanlah Uria Di barisan depan Dalam pertempuran Yang paling hebat Kemudian Kamu Mengundurkan Diri Daripadanya Panglima ini Dan Pasukan yang lain Ditarik mundur Tujuannya Supaya Ia terbunuh Mati Sedara Walaupun Tidak Dengan Tangan Daud Sendiri Tetapi Ini adalah Rancangan Yang jahat Kenapa Ada cerita Yang melatar Belakangi Suatu hari Daud Jalan-jalan Di belakang Terasnya Kerajaannya Dia Yang bersebelahan Dengan Temboknya Rumahnya Para rakyatnya Dia melihat Ada seorang Perempuan yang cantik Sedang mandi Kemudian Pintunya Tidak tertutup Daud Menyaksikan Betapa Elok Perempuan ini Dia bertanya Dengan pegawai-pegawainya Dan pegawai-pegawainya Berkata Itu adalah Bethseba Berarti Kecantikan Bethseba Sudah sangat Dikenal Oleh banyak Orang Khususnya Di lingkungan Istana Atau Di sekitar Situ Dan Pegawainya Berkata Bethseba Itu Istrinya Daripada Uria Hambamu Tuhan Hambamu Raja Dan Uria ini Adalah Tentara Pasukan Tempur Yang sedang Berperang Di medan Pertempuran Kemudian Daud Minta Supaya Perempuan itu Datang Kepada Dia Singkat Kata Perempuan ini Membersihkan Diri Menjumpai Raja Dan Daud Tidur Bersama Bethseba Sedara Cerita Terus Berlangsung Bethseba Memberikan Pesan Menyampaikan Pesan Kepada Raja Bahwa Dia Hamil Sedara Ketika Daud Tahu Bethseba Hamil Tentunya Sebagai Seorang Raja Dia Tidak Mau Mendapatkan Perasaan Malu Atau Dipermalukan Oleh Kejadian Yang Seperti Ini Oleh Karena Itu Daud Merancangkan Sesuatu Yang Licik Sedara Ingat Video Saya Yang Barusan Barusan Lalu Video Yang Kesembilan Kita Diminta Jujur Jujur Itu Bisa Dengan Pikiran Dengan Kata-kata Maupun Dengan Sikap Nah Sedara Daud Mulai Tidak Jujur Dan Ketidak Jujurannya Ini Justru Dia Menunjukkan Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Bukanlah Sikap Seorang Yang Gentleman Seorang Yang Punya Sikap Yang Yang Jadi Orang Yang Besar Tetapi Dia Justru Merancangkan Sesuatu Yang Licik Dia Memanggil Uria Dari Medan Tempur Supaya Uria Mau pulang Maka Datanglah Uria Menghadap Kepada Raja Daud Dan Kemudian Apa Yang Dikatakan Oleh Daud Daud Berkata Uria Silahkan Kamu Istirahat Di rumah Karena Mungkin Sudah Sekian Lama Dia Di Medan Tempur Harapannya Daud Supaya Uria Ketemu Dengan Betseba Istrinya Uria Menghampiri Betseba Maka Jika Nanti Betseba Tadi Hamil Itu Bukan Karena Daud Tetapi Karena Hamil Dengan Uria Sebagai Suami Yang Sah Sedara Rancangan Daud Bukan Untuk Membunuh Yang Pertama Tetapi Rancangan Ini Pun Juga Menjijikan Hati Tuhan Memedikan Hati Tuhan Karena Apa Dibalik Semua Rancangan Daud Ini Tadi Ada Kelicikan Yang Tuhan Tidak Suka Padahal Tuhan Kepengin Anda Dan Saya Punya Karakter Yang Dia Suka Yaitu Tidak Membunuh Tetapi Mengasih Sesama Yang Lain Nah Sedara Apa Yang Dikatakan Oleh Uria Ketika Tawaran Baik Itu Disampaikan Oleh Daud Uria Berkata Aku Tidak Sampai Hati Raja Kenapa Karena Aku Tau Teman Temanku Pimpinanku Sedang Mati-matian Ada di Medan Tempur Mereka Mereka Mempertaruhkan Nyawa Mereka Demi Bangsa Israel Ini Tadi Nah Kenapa Aku Harus Pulang Dan Aku Happy Happy Bersama Istriku Oleh Karena Itu Aku Tidak Akan Pergi Kesana Aku Tidak Akan Pulang Dia Tetap Ada Di Kerajaan Saja Sedara Kemudian Daud Memutar Otak Maksud Liciknya Tidak Kesampaian Daud Berkata Kepada Uriah Oke Kalau kamu Tidak Mau Kesana Kamu Tidur Saja Bermalam Di Kerajaan Besok Pagi Kamu Kembali Kemudian Tempur Aku Titip Surat Kepada Komandan Muka Surat Yang Dititipkan Itulah Yang Ditulis Seperti Yang Tadi Kita Baca Di Dalam Dua Samuel 11 Ayat 15 Yang Berkata Demikian Ditulisnya Dalam Surat Itu Demikian Tempatkanlah Uriah Di Barisan Depan Dalam Pertempuran Yang Paling Hebat Kemudian Kamu Mengundurkan Diri Daripadanya Supaya Uriah Terbunuh Mati Sedara Dengan Siasat Yang Licik Tetapi Tidak Membunuh Daud Tidak Berhasil Tetapi Apa Yang Menekan Daud Adalah Perasaan Malu Jika Suatu Kali Uriah Mengetahui Istrinya Hamil Karena Daud Betapa Malunya Sebagai Seorang Raja Yang Tidak Bermoral Pasukannya Prajuritnya Berangkat Bertempur Kemudian Istrinya Digoda Untuk Tidur Bersama Dia Dan Buktinya Sampai Dengan Hamil Oleh Karena Itu Daud Lebih Memilih Uriah Dilenyapkan Uriah Dibunuh Supaya Daud Terbebas Dari Tuduan Tersebut Sedara Kita Lihat Sekarang 2 Samuel 11 Ayat Ke 27 Setelah Lewat Waktu Berkabung Maka Daud Menyuruh Membawa Perempuan Itu Ke Rumahnya Perempuan Itu Menjadi Istrinya Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Baginya Tetapi Hal Yang Telah Dilakukan Daud Itu Adalah Jahat Di Mata Tuhan Singkat Cerita Uriah Balik Kemedan Tempur Menyerahkan Surat Kepada Pimpinannya Dan Kemudian Dia Ditempatkan Di Barisan Paling Depan Di Pertempuran Yang Paling Hebat Dan Kemudian Uriah Terbunuh Oleh Tangan Musuh Sedara Maka Saat Selesai Masa Berkabung Daud Tampil Seakan-akan Menjadi Seorang Pahlawan Yang Luar Biasa Yang Mungkin Orang Tidak Tahu Perbuatan Liciknya Daud Akan Memuji Bahwa Daud Adalah Orang Yang Hebat Kenapa Karena Dia Seorang Raja Yang Bijaksana Prajuritnya Suaminya Betseba Sebagai Prajurit Berangkat Di Medan Pertempuran Dan Mati Daud Ternyata Adalah Raja Yang Bertanggung Jawab Jandanya Jandanya Tidak Tidak Diterlantarkan Sedara Itu adalah Pikiran Orang Yang Tidak Tahu Bahwa Di Balik Kematian Uria Ada Siasat Yang Jahat Yang Sudah Dilakukan Oleh Daud Oleh Karena Itu Firman Tuhan Jangan Membunuh Tetapi Kasilah Sesam Amu Manusia Tetap Penting Bagi Tuhan Untuk Disampaikan Kepada Siapapun Orangnya Oleh Karena Hanya Karena Tertekan Dengan Perasaan Malu Tertekan Dengan Perasaan Bersalah Orang Yang Baik Sekalipun Bisa Berbuat Yang Tidak Menyukakan Hati Tuhan Yaitu Pernah Dilakukan Oleh Daud Sebagai Seorang Yang Tuhan Berkata Kepada Daud Aku Berkenan Sedara Yang Dikasih Tuhan Namun Apa Yang Terjadi Selanjutnya Atas Daud Anak Yang Lahir Daripada Betseba Dari Hasil Selingkuhnya Itu Tadi Ditulai Oleh Tuhan Dan Anak Itu Diambil Oleh Tuhan Pulang Ke Sorga Sedara Itu adalah Hukuman Daud Yang Pertama Kemudian Tuhan Ditegur Tuhan Menegur Daud Lewat Nabi Natan Dan Daud Yang Ditegur Oleh Nabi Natan Juga Diberi Tau Harga Daripada Sebuah Dosa Yang Dia Sudah Lakukan Yaitu Tuhan Berkata Lewat Nabi Natan Oleh Karena Engkau Telah Membunuh Uria Dengan Pedang Maka Sekarang Mulai Sekarang Keturunanmu Tidak Akan Lepas Daripada Pedang Sehingga Anak-anaknya Daud Mulai Berselisih Satu Dengan Yang Lainnya Saling Memusui Dan Saling Membunuh Itu Adalah Hukuman Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Daud Namun Daud Sebagai Orang Yang Sesungguhnya Punya Karakter Yang Tuhan Suka Bukanlah Daud Yang Kemudian Tetap Tidak Mengakui Dosa Dan Kesalahannya Begitu Dia Mendapatkan Teguran Dari Tuhan Lewat Nabi Natan Dia Langsung Berkata Kepada Tuhan Tuhan Aku Yang Berdosa Ampunilah Dosa Dosaku Dan Daud Kembali Kepada Jalan Yang Benar Sedara Milikilah Karakter Yang Tuhan Suka Yaitu Sedara Tidak Pernah Merancangkan Rancangan Yang Jahat Tidak Pernah Rancangkan Sesuatu Yang Berakibat Anda Membunuh Seseorang Tetapi Kasih Kepada Semua Orang Itulah Yang Ada Di Dalam Hidup Saudara Dan Hidup Saya Shalom Kita Nantikan Video Yang Akan Datang Haleluya Amin